Oke, halo semuanya, selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda Libra ya, Sun Moon dan Rising untuk ready dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 25 Agustus 2024. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, jadi untuk reading kali ini aku akan menarik 4 kartu saja ya untuk bagian kehidupan, terus untuk karir dan bisnis, untuk segi keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, teman-teman langsung kita mulai saja untuk reading kali ini ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Libra langsung kita mulai ya. Yang pertama untuk kehidupan kalian. Kali ini kartunya 8 koin yang melambangkan bentuk kerja keras ya. Jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kamu untuk minggu ini memang lagi siap untuk lebih kerja keras ya, mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan ya. Jadi ada bentuk kerja keras yang masih akan kamu lanjutkan, Libra. Seperti apa? Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk mencari uang ya. Mungkin lagi kerja keras untuk mendekati seorang, kerja keras untuk menyelesaikan sebuah masalah, kerja keras untuk mengejar tujuan dan impianmu ya. Jadi intinya kan itu lagi siap untuk kerja keras ya, banting tulang gitu ya, untuk mengejar impian dan target masing-masing sambil lebih semangat ya, 8 koin. Jadi kira-kira apa targetmu kali ini, Libra ya. Oke, dan sekarang kita lihat untuk segi pekerjaan dan bisnis ya, kartunya 7 tongkat ya, 7 of Wands. Jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada perjuangan besar yang masih akan kamu lanjutkan, Libra. Ya, misalnya mungkin lagi berjuang nih untuk pindah kerja, untuk mencari pekerjaan yang baru ya, mungkin lagi memperjuangkan karir dan bisnis masing-masing ya, berjuang untuk menyelesaikan masalah pekerjaan, masalah bisnis misalnya ya, jadi ada upaya untuk terus berjuang ya, semangat pantang mundur. Apalagi untuk kehidupan kalian, tadi kan kartunya 8 koin, kerja keras ya, jadi memang ada upaya untuk kerja keras dan lanjut untuk berjuang ya, untuk mengejar target dan tujuan masing-masing dalam minggu ini ya, 7 tongkat. Ya, oke sekarang kita lihat untuk segi keuanganmu, kartunya koin of swords ya, si ratu pedang. Jadi artinya pikiranmu tiba-tiba lebih tajam, Libra ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi dalam keuangan. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk mencari solusi ataupun jangan keluar ya, mungkin mampu berpikir cerdas untuk bekerja, untuk mencari uang ya, mungkin lagi mampu berpikir cerdas untuk mengatasi masalah keuangan, untuk mengambil keputusan soal finansial dan keuangan. Jadi silahkan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan. Soalnya pikiranmu tiba-tiba lebih tajam, lebih cerdas minggu ini, Libra ya, seratu pedang, queen of swords. Oke, dan sekarang kita lihat untuk segi asmaramu, kali ini kartunya 3 pedang nih, three of swords. Jadi ceritanya untuk minggu ini memang ada yang tiba-tiba merasa agak frustasi ataupun jengkel gitu ya, ketika menghadapi urusan dalam percintaan. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi hati-hati, Libra. Jadi kenapa memang hatimu agak sedikit frustasi minggu ini. Ya, misalnya mungkin lagi frustasi ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai. Mungkin lagi frustasi ketika berbicara dengan pasangan. Ya, frustasi terhadap seseorang dan lain-lain. Jadi ada sedikit bentuk kekecewaan ya, ataupun rasa frustasi ketika menghadapi urusan asmara untuk minggu ini. Jadi perlu memang untuk lebih bersabar. Libra ya, 3 pedang. Oke? Jadi intinya, sekali lagi dengan kartu 8 coin ya, untuk kehidupan kalian secara umum, bisa dikatakan memang ada bentuk kerja keras yang akan masih kamu lanjutkan untuk mengejar tujuan dan target masing-masing. Jadi kira-kira apa targetmu dalam minggu ini ya. Oke, teman-teman, kalian sekitar dulu readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.